Kembali di berita utama segmen Kompas Bisnis, saudara tingginya kasus positif COVID-19 memasukkan Indonesia dalam daftar asal warga negara asing yang dilarang masuk ke Malaysia. Larangan berlaku bagi pemegang visa jangka panjang. Hari ini, pemerintah Malaysia resmi membelakukan larangan masuk bagi warga negara asing dari 23 negara. Dari pengumuman imigrasi Malaysia, Indonesia masuk dalam daftar. Tidak sendiri, di dalamnya ada Filipina, Arab Saudi, serta Amerika Serikat. Negara-negara tersebut memiliki kasus positif COVID-19 lebih dari 150 ribu. Larangan berlaku bagi pemegang visa jangka panjang. Tingginya kasus positif COVID-19 di Indonesia nyatanya disorot mata negara tetangga. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Panduryono menilai kebijakan pemerintah Malaysia seharusnya menjadi pembelajaran bagi Indonesia agar lebih fokus menangani pandemi. Tim Liputan Kompas TV Ya, pekerja migran Indonesia memang menjadi salah satu yang terdampak dari kebijakan Malaysia melarang masuk warga negara asing yang memiliki kasus positif COVID-19 yang cukup tinggi, saudara. Namun, sebetulnya banyak pekerja migran Indonesia yang sudah kembali dari Malaysia karena pandemi COVID-19. Dari catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penempatan TKI di Malaysia terus melorot tajam. Dari 5.750 orang di awal tahun menjadi 4.939 pada Februari, 3.788 orang pada Maret hingga 0 mulai April hingga Juli lalu, saudara. Dan kemudian ada catatan terakhir pada Juli kemarin. Hanya ada 4.306 penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri di mana lebih dari 75% berada di Hong Kong. Sedangkan sisanya di Taiwan. Nah, banyak dari mereka bekerja di sektor informal. Lalu, kita bandingkan dengan periode yang sama semenjak 2 tahun lalu, saudara. Tentu angkanya jauh berbeda dan timpang gara-gara COVID-19. Jika tahun ini tak genap 5.000 TKI, Juli 2018 lalu mampu mendekati 30.000 dan ada 24.828 penempatan pekerja migran pada Juli 2019. Dan, saudara, sebelumnya pemerintah menyebutkan larangan masuk ini hanya bersifat sementara dan akan ditinjau ulang secara berkala. Pemerintah tetap bersiaga di Malaysia untuk menyediakan bantuan. Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Malaysia akan menyampaikan pembicaraan tersebut kepada pemerintah yang ada di Kuala Lumpur. Dubus Malaysia juga menyampaikan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan selalu direview setiap minggunya. Perwakilan kita yang ada di Malaysia, ada enam perwakilan kita yang ada di Malaysia, selalu standby untuk memberikan bantuan logistik bagi wagen negara Indonesia, kelompok hentak, yang memang masih memerlukan bantuan selama masa ini.